hai oke teman-teman kembali lagi bersama aku di channel miau obi kali ini kita bakal main game kita lagi temen-temen oke ya di sini aku bakal langsung aja bahas tier list update kita yang part ketiga oke kali ini bakal ada hero magia teman-teman oke di sini aku bakalan langsung aja jelasin sebelum kita masuk ke inti videonya aku bakal jelasin dulu setiap hero itu bakal ada ada nilainya SSR ada SS ada S sama a sama strip teknologi setiap nilai hero ada nilainya oke setiap nilainya SSR ada nilainya very high ya oke buat nilainya SS itu high hero oke terus buat nilainya S itu high ya apa tuh gila ya oke lah ya heronya terus buat yang nilainya anon pet ya enggak buruk banget masih bisa dipakai kalau strip itu no recommended hero nggak bisa dipakai teman jadi nanti kalian enggak boleh makin hero itu yang aku kasih strip ya teman-teman karena no recommended ya teman oke langsung aja kita bakal langsung aja masuk ke inti video kita aja yang pertama teman-teman kita bakal langsung aja masuk ke buku kita oke oke kita udah ada hero pertama kita si Harpe ini di eventur yaitu SSR teman-teman ya nilainya body wb nilainya SSR juga terus buat di apa nih di dimensional boss SSR juga ya teman-teman Oke terus buat di pvp attack nilainya SSR juga buat di pvp defense nilainya SSR juga terus buat di wanted apa nih body arena ya body arena nilainya exam Oke mungkin segifikan buat total nilai si Harpe ini buat terlis update saat ini nilainya SSR ya teman-teman karena memang cakep banget sini hero ya enggak no komplain lagi ya temen-temen di hero kalian udah tahu sendiri raya kalian udah pasti kalian udah tahu lah ya Oke kita bakal lanjut lagi ke hero yang lain atau dia teman-teman di sini oke neriya iang uto maka ish tenung monoha tisyo sila nai monoha nya oke teman-teman buat si Nelia ini main di eventur gimana Bang body eventur aku bakal kasih dan nilai SSR temen-temen Oke terus buat di wb nilai war boss itu nilainya SSR juga body dimensional boss nilainya SSR juga buat di pvp attack nilainya SS Oke buat pvp defense nilainya SSR juga buat di arena nilainya SSR temen-temen Oke buat di wanted nilainya SSR temen-temen Oke terus buat di berkas gimana kalau di berkas aku bakal kasih dan nilai SS aja ya karena lumayan aja sih demiknya dokter teman buat tier list Nelia update saat ini itu aku bakal kasih dan nilai SSR temen-temen walaupun ini hero belum ada soul imprintnya tapi ini hero tetap udah paling best banget ya bagian temen-temen hero yang wajib di upgrade para newbie juga sih sebelum kalian punya kalau kalian belum ada hero HP ya tapi kalau kalian udah ada sih hero HP kalian wajib juga upgrading si HP dulu ya karena si HP itu itulah teman-teman bisa dibawa dimana-mana ya jadi kalian enggak perlu repot lagi ya upgrade in hero lain gitu sih Oke disini kita bakalan lanjut lagi temen-temennya buat hero yang lain lagi di sini udah ada hero sigian atau membuat sigian gimana bang buat digian ini no recommended buat di upgrade ya teman-teman di Hero nggak masuk rekomendasi aku buat tier list update saat ini ya karena nih Hero memang nggak bisa untuk dipakai apa-apa ya teman-teman cuma untuk dipakai ini di di Dimensional Champs doang ya teman-teman di Hero lagi buat apaan coba ya buat bawa sih ini hero ke Dimensional Champs aku aja nggak pernah bawa ya temen-temen bahkan heronya aku nggak ada sama sekali ya ini ya tapi segifikan sih kalau kalian pengen nambahin buff di Dimensional Champs itu juga boleh sih kalian bawa ya no not bad juga sih Oke disini aku bakal kasih dia nilai strip aja buat sih ini ya ya gian teman-teman buat nilainya Oke oke teman-teman kita bakal lanjut lagi buat hero yang lain lagi ya oke di sini udah ada ya Oke teman-teman sekarang udah ada si Vegas ya si Vegas gimana bang kalau media Venture kalau bagi aku si Vegas itu nilainya di eventur aku bakal kasih dia nilai S aja teman-teman Oke terus buat di WB nilainya SS aja terus main di Dimensional boss aku bakal kasih dia nilai SS aja sih teman-teman ya oke buat di pvp attack aku suka lumayan suka sih ya pakai si Vegas mungkin aku bakal kasih dia nilai SS ya karena lumayan aja sih demiknya ya kalau aku rasa terus buat di pvp defense pvp defense nilainya S aja ya tuh ya teman-teman buat si Vegas buat di arena nilainya S juga teman-teman Oke Bersi Vegas terus buat di Vegas ini segifikan buat saat ini itu aku bakal kasih dia nilainya S aja teman-teman batir list update saat ini ya karena udah terbawahan sama hero lainnya teman-teman nggak bisa dibawa kemana-mana bors sp ini hero ya gitu deh teman-teman bagaimana lagi ya kalau mungkin teman-teman kita harus tunggu soul imprint nya dia lagi sih baru-baru ada hero ini jadi hero OP lagi teman-teman oke oke teman-teman kita bakal lanjut lagi ke Hero lain ya di sini udah ada hero Silei Oke disini udah ada hero Silei teman-teman Oke bersile gimana Bang di Venture kode Venture bagi aku aku sih Silei aku bakal kasih dan nilai SSR karena selain ini hero cakep banget eh Demek areanya terus sama sumonan ngembang ngebantu banget terus Demek silai dari basic attacknya juga oke banget sih kalau bagi aku ya lumayan cakep teman-teman di Hero wajib banget sih kalau kalian pengen ada hero yang sumonan teman-teman bahwa sim lay ini udah jadi banget ya terus kita bakal lanjut lagi buat di WB nilainya SSR juga buat di dimensional boss nilainya SS aja pvp attack nilainya shdapun ya teman-teman di sini terus buat di pvp defense nilainya aku bakal kasih nilai eh saja sih ya teman-teman Oke terus kalau mungkin segi pikan buat total nilai-silai buat tier list update saat ini aku aku bakal kasih nilai SS Mas ya teman-teman karena ini hero lumayan aja sih masih daripada si Vegas ya teman-teman oke oke kita bakal lanjut lagi ke Hero lain lagi teman-teman oke di sini kita udah ada hero si Army oke teman-teman buat si Army ini gimana Bang buat tier list update 2021 nya buat saat ini oke bersih Army aku bakal di eventur aku bakal kasih nilai aja ya teman-teman karena dmg yang enggak ada sama sekali teman-teman di sini terus boros SP ya gimana lagi ya enggak meta dia sih kita mungkin harus tunggu sol imprimnya lagi ya baru ini hero jadi op teman-teman ya terus buat di WB udah buat di WB masih oke lah ya masih bisa dibawa aku aku bakal kasih nilai SSR teman-teman di sini body dimensional boss nilainya S aja terus pvp-attack nilainya S aja pvp-defense nilainya A terus buat di arena nilainya aja terus diwan segi pikan buat total si Army buat tier list update saat ini aku bakal kasih nilai S aja teman-teman oke karena gimana teman-teman teman-teman cuma bisa dipakai di WB doang nih Hero ya memang butuh di ini di Hero memang butuh sol imprimnya banget sih ya buat saat ini ya teman-teman baru bisa ngegendong tim kita lagi sih Oke kita bakal lanjut lagi ke Hero lain lagi atau ia teman-teman sini ya iya nandemua dimasak Oke disini udah ada hero si Maria teman-teman Oke buat di Mari gimana Bang buat eventur Oke teman-teman buat si Mari di eventur teman-teman aku bakal kasih nilai SSR lebih tersebut ya teman-teman di sini oke karena cakep banget lah ya sempur semua nanya demiknya oke juga dapat hidup kurang juga terus body WB nilainya SSR lf2 karena demiknya kode kalau main di fase 3 pas 4 udah bisa dipakai juga cakep sih ya dimensional boss aku bakal kasih nilai SSR teman-teman karena cakep banget lah ya oke lah ya buat TV pvp-attack nilainya nilai SSR aja terus buat di pvp-defense nilainya SSR terus buat di arena bakal aku kasih nilai SSR juga oke buat di wanted aku bakal kasih nilai SSR mungkin segifikan buat total nilai si Mari buat saat ini itu aku bakal kasih dia nilai SSR teman-teman baterai lesar ini ya karena waktu karena dia ini udah ada solimper jadi lebih oke lah teman-teman kemungkin kalau nggak ada solimperin masih bawah nih roh lain sih hero yang belum enggak masuk meta aku ya oke teman-teman di sini aku bakalan rekap aja buat nilai-nilai gimana ya buat tier list update 2021 buat magi Hero ya bah saat ini oke oke teman-teman kita bakal disini ini aku bakal jelasin bahwa ranking pertama itu aku bakal kasih ke harpe ya teman-teman oke terus ranking kedua aku bakal kasih sinelia ranking tiga aku bakal masukin si Mari ranking keempat aku masukin si Lai ranking kelima Vegas ranking keenam armei ranking ketujuh gian atau teman-teman oke karena oke lah teman-teman di sini ya kalian no complain lagi lah ya karena kalian karena bagi aku sih memang udah nggak harus begitu sih ya buat tier list update kali ini karena aku rasa tuh Hero yang bisa dibawa kemana-mana itu emang udah the best ya teman-teman jadi kalian itu enggak merasa DM kalian tuh rendah terus kalian bisa dipakai kemana-mana itu udah juga juga cakep banget lah ya di sini ya teman-teman kalau gimana menurut gimana menurut kalian buat pendapat aku ini cocok apa enggak dari untuk masukkan kalian coba kalian komen aja dibawah ya di sini ya teman-teman cuma pendapat aku doang sih tapi kalau kalian suka kalian jangan lupa mantap like comment subscribe juga channel aku ya tetap bentuk supaya nanti berkembang untuk kedepannya lagi ya oke di sini aku tuh masukin tier list ini tuh sesuai eh apa ya ya yang aku tahu doang ya teman-teman ini itu ilmu aku aku ingin bagiin ilmu aku ke kalian ya teman-teman di sini buat tier list ini karena walaupun biar teman-teman aku yang nonton nih nggak salah jalan ya teman-teman mainin game ini oke intinya kalau kalian pengen ke jalan yang benar tuh kalian harus pilih hero yang meta terus ada harus fokusin tujuan tujuan kalian mau kemana teman-teman di sini ya ya intinya gitu aja sih disini ya teman-teman gimana menurut kalian kalau kalian suka ya gitu aja teman-teman mungkin segifikan kalau kalian enggak suka like aja kalau kalian enggak suka dislike aja teman-teman ya kalau suka kalian bantu like sebanyak-banyak kita temen-temen itu penting banget ya buat aku buat aku makin semangat buat videonya teman-teman oke gitu aja sih di sini ini buat aku review-nya tier list update 2010 satunya buat magi heronya Oke salam aku dari miau obi hmm